Pemangkasan suku bunga ini adalah yang pertama sejak Februari 2021. BI mengerek suku bunga sebesar 275 basis poin sejak Agustus 2022. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyebutkan keputusan bank sentral konsisten dengan rendahnya proyeksi inflasi pada 2024 yang terkendali di rentang 2,5 plus minus 1 persen, penguatan stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Nasi penjualan motor dan mobil di pasar domestik berbanding terbalik bulan lalu. Ketika penjualan mobil bulan ini naik sedikit, penjualan sepeda motor domestik justru mengalami penurunan. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, penjualan sepeda motor bulan Agustus turun 4,1 persen. Penjualan sepeda motor pada Agustus 2024 mencapai 573.886 unit, lebih sedikit dibandingkan pada penjualan sepeda motor pada Juli 2024 yang mencapai 598.000 unit. Jika ditotal, penjualan sepeda motor sejak awal tahun hingga Agustus 2024 telah mencapai angka 4.343.781 unit. Artinya, butuh lebih dari 2 juta unit lagi untuk bisa mencapai target 6,5 juta unit. Dari jenis penjualan, jenis kutik masih mendominasi permintaan pasar dalam negeri, yaitu sebesar 90,14 persen. Disusul Underbone 5,37 persen dan Sport 4,49 persen. Meski penjualan domestik turun, kinerja ekspor justru mengalami peningkatan. Ekspor pada Agustus mencapai 56.715 unit, sedangkan pada bulan sebelumnya hanya 51.012 unit. Total ekspor sepeda motor hingga Agustus 2024 mencapai 348.045 unit. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyoroti keputusan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen yang akan diambil pemerintah baru. Namun, penerapan tarif baru PPN itu harus melalui persetujuan Komisi 11 DPR. Menurut Said, PPN 12 persen tak dimasukkan ke dalam perhitungan APBN 2025 karena DPR menolaknya. Adapun dalam RUU APBN 2025 yang akan dibawa ke rapat paripurna, pemerintah dan DPR menyepakati target penerimaan sebesar 2.490,91 triliun rupiah dari sektor perpajakan. Dari jumlah itu, setoran PPN dan pajak penjualan barang mewah ataupun PPN-BM sebesar 945,12 triliun rupiah. Said mengatakan, target penerimaan itu masih menggunakan hitung-hitungan PPN 11 persen. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan kebijakan ini harus menunggu pembahasan bersama presiden terpilih. Namun, Febrio mengatakan pemerintah merasa perlu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan sesuai amanat undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Dia mengatakan, upaya itu harus ditempu untuk menaikkan rasio perpajakan Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan keheranan perihal durasi perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang membuat investor menunggu 5 hingga 6 tahun. Jokowi mengakui sudah mengunjungi 3 lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi di tanah air. Namun Jokowi menyebut ada kendala dalam pengembangannya. Bahkan dirinya merasa bingung karena di saat banyak investor yang mencari energi hijau, energi baru dan terbarukan, namun hal tersebut tidak berjalan secara cepat. Sementara itu, Menteri ASDM Bahlil Hadelia menyatakan pihaknya akan memberi keringanan perizinan untuk mengakselerasi pembangunan PLTP dan menarik investasi. Persyaratan yang ada saat ini dianggap sangat rumit dan membuat investor ragu. Tak hanya itu, selain perizinan juga terkait harga listrik yang mahal dan EBT yang masih belum kompetitif. Bahlil menyebutkan belanja modal dari investasi geotermal dengan batu bara berbeda 6 hingga 7 kali lipat. Menteri Perdagangan China Wang Wintou mengatakan bahwa penerapan tarif motor oleh Uni Eropa terhadap kendaraan listrik ataupun EV, buatan China akan sangat mengganggu kerjasama perdagangan dan investasi serta merugikan negaranya dan Jerman. Dalam pertemuan dengan Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi Jerman Robert Hebert, Wang menyampaikan harapan agar kedua pihak dapat segera mencapai solusi yang sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan menghindari eskalasi konflik perdagangan antara China dan Uni Eropa. Pernyataan ini muncul menjelang rencana Komisi Eropa yang akan mengusulkan tarif akhir hingga 35,3% pada kendaraan listrik buatan China di atas biaya impor mobil standar sebesar 10% yang sudah diberlakukan oleh Uni Eropa. Wang berharap Jerman sebagai salah satu negara inti di Uni Eropa akan mendorong Komisi Eropa untuk bekerja sama dengan China dalam menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Hebeck menegaskan bahwa Jerman mendukung perdagangan bebas dan menyambut baik investasi dari perusahaan otomotif dan suku cadang asal China di Eropa. Terima kasih telah menonton!